Ukraina memutuskan memboikot pertandingan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Keputusan itu diambil lantaran Rusia ikut serta dalam pertandingan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Ukraina Nemchinov dalam sebuah wawancara televisi Ukraina Suspline pada Kamis 30 Maret. Sebelumnya Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC, Thomas Beck, menguraikan peneman baru pada hari selasa yang memungkinkan atlet Rusia dan Belarusia ikut dalam pertandingan. Atlet dari kedua negara tersebut sebelumnya dilarang mengikuti sebagian besar kompetisi internasional sejak Februari 2022 setelah invansi Rusia ke Ukraina. Nemchinov mengatakan atlet Ukraina akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di Olimpiade. Terima kasih telah menonton!